Intro Ada 200 alasan mencintai Bandung, pesonanya yang tak pernah pudar mengundang siapapun untuk datang. Saya punya kesempatan pelsiran di Bandung bersama Gojek Indonesia. Pagi loh, tapi sekarang sudah bisa dipesan di GoFood. Iya. Hei, aku mau lanjutin pelsiran bareng Gojek nih. Tapi kali ini aku nggak sendiri. Nanti aku bareng Melody, XJKT48. Hei, terima kasih. Terima kasih. Banyakannya akan melihat lagi dari daerah Coklo. Pake gope ya? Iya, bisa selalu pake gope ya. Ada kesempatan. Musium gedung sante. Keren! Misalnya kan tadinya Gojek ini kan mungkin identiknya misalnya ojol gitu. Ternyata nggak di situ aja gitu. Karena di situ banyak gofood, bisa juga gopay gitu. Jadi nggak hanya kuliner, saat tadi juga kita bisa ke tempat museum bisa bayar pake gopay gitu. Lewat pelestiran bareng Gojek, kami pengen memperkenalkan ekosistem Gojek kepada masyarakat sebagai operating systemnya masyarakat Indonesia, termasuk kota Bandung pastinya. Dimana melalui platform Gojek bisa memudahkan setiap lapisan masyarakat dalam mereka melakukan kesehariannya. Kalau dilihat dari visi dan misi Gojek sendiri yang tidak hanya sebagai operator ojol saja, tapi juga dia memiliki salah satunya misi pemberdayaan UMKM dan juga khususnya untuk sektor kepariwisataan. Nah ini bisa memang sinergi dengan program kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Bandung untuk tahun 2020 khususnya. Bener kan? Ada banyak alasan untuk mencintai Bandung. Kalau alasanmu apa? Bersambung bergembang di Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Bandung. Bersambung bergembang di Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Bandung. Kota Bandung bergembang di Dinas Kebudayaan Parisi. Terima kasih.